Hai ketemu lagi sama aku Nende Anandia akhirnya aku bikin video soal skincare area bawah mata lagi setelah produk terakhir yang aku pakai itu adalah eye creamnya Avoskin yang ini by the way aku udah pernah bikin reviewnya dan ternyata hasilnya juga bagus di aku makanya aku lanjutin untuk pakai full size-nya dan udah sampai habis dong tentunya nih udah bersih banget jarnya setelah si Avoskinnya ini habis aku sempat libur untuk nggak pakai eye cream mungkin udah sekitar enam bulanan atau setengah tahunan gitu lah dan tentu aja area bawah mataku kembali menggelap kembali nggak karuan ini adalah kondisi area bawah mataku waktu belum pakai eye cream apa-apa lagi cekungannya kembali menggelap dan ada kerutan juga tentunya Nah sekarang akhirnya aku iseng untuk nyobain produk baru dan yang aku pilih adalah eye serumnya dari Envy Green namanya adalah eye back and dark circular reducer aku udah pakai ini sekitar dua mingguan lebih dan surprisingly aku suka harganya pun sangat terjangkau untuk sebuah produk skincare kulit mata biasanya kan kalau eye cream tuh harganya suka semena-mena ya Rp150.000 ke atas atau Rp200.000 ke atasan gitu tapi si eye serumnya Envy Green ini harganya cuma Rp95.000 isinya tuh 10 mili haa terjangkau banget dan kira-kira kualitasnya gimana kalian penasaran nggak waktu produknya dateng dia tuh nggak ada boxnya tapi produknya kesegel rapet banget jadi kayak ada plastik segelannya gitu nutupin semua botolnya ini kemasannya juga pakai pump sehingga lebih higienis lah ya kita juga jadi nggak perlu nolet-nolet ke dalam jar gitu kalau di kemasannya tertulis bahwa produk ini tuh mengandung Glicosaminoglycans yang membantu menormalkan kembali keseimbangan enzim serta berperan menjaga tampilan kulit sekitar mata biar kelihatan lebih sehat dan segar aku sempat browsing ulang apa itu Glicosaminoglycans karena penasaran baru pertama kali itu denger ternyata dia itu bisa memperbaiki struktur protein seperti kolagen dan elastin terus dia tuh juga bagus untuk meningkatkan kelembapan kulit karena biasanya si Glicosaminoglycans ini udah include hialuronan dan chondroitin sulfat digunainnya satu sampai dua kali sehari dan bisa dipakai pagi sama malam juga itu di kemasannya kalian bisa lihat kalau ada simbol pagi dan malam harinya ya dan ternyata dia itu cruelty free loh Wow aku baru tahu baru lihat ini hmm oh ya biasanya aku gunainnya setelah pakai toner dan sedikit gini aja kira-kira sebesar biji biji apa ya biji jeruk gengs terus dibagi dua karena area bawah matanya ada dua dan di blendnya aku pakai jari manis karena pressure nya itu lebih rendah nah tadi aku sudah bilang kalau misalkan aku suka sama produk ini dan hal yang pertama yang bikin aku jatuh cinta adalah teksturnya yang ringan banget mungkin karena namanya serum kali ya sehingga gampang banget untuk meresap ke kulit jadi kalau mau di layer lagi sama skincare yang lain dia tuh nggak bakal ganggu dan nggak butuh waktu yang lama untuk nunggu meresapnya waktu pakai concealer pun juga aman-aman aja sih nggak bikin concealer-nya retak dan concealer-nya juga nempel dengan baik selama pemakaian dua minggu lebih ini Alhamdulillahnya nggak ada reaksi yang aneh-aneh yang timbul di area bawah mataku ini masih nyaman banget kalau misalkan aku pakaiin eye serumnya si NV green dan ya aku seperti biasa udah dokumentasiin foto before afternya ini aku semangat banget karena ini juga part yang kalian tunggu-tunggu pastinya untuk ngelihat segimana ngefeknya si eye serumnya NV green ini di area bawah mataku ini dia and as you can see eye serum ini ternyata ngebantu mencerahkan area bawah mataku kalian juga bisa lihat di foto ini kalau kulit sekitar mataku jadi lebih lembab daripada sebelumnya padahal waktu foto ini keduanya aku ambil ketika selesai cuci muka dan belum mengaplikasiin eye serum atau skincare yang lainnya Nah kalau untuk kerutan sebenarnya kondisi terkini juga masih ada sih kerutannya dan belum berkurang cuman karena kulit area bawah mata lebih lembab jadi bagian kerutannya juga seperti sedikit terisi gitu dan kelihatan sedikit lebih samar nggak setegas yang foto before ya kalian bisa lihat sendiri di sini jujur sebenarnya waktu ngaca tiap hari aku tuh nggak ngeh kalau misalkan produk ini bekerja di aku aku ngelihatnya ya kayak sama-sama aja gitu area bawah mataku masih gelap masih kelihatan lebih capek juga matanya tapi ya kalau misalkan fotonya udah dibandingin kayak gitu baru kelihatan deh bedanya Oh ini ternyata detailnya seperti ini baru kelihatan perubahannya ini jadi kalau misalkan kalian nyobain sebuah produk atau misalkan nyobain eye cream atau eye serum lebih baik di foto dulu biar kelihatan Oh ternyata ada loh efeknya seperti ini seperti ini jadi kita bisa ngehargain proses juga ya walaupun belum sebanyak yang diharapkan sampai hilang sampai lebih cerah-cerah banget gitu enggak sih ya tapi kan ini progress awal yang sangat baik biasanya kalau misalkan produk skincare kulit mata itu baru kelihatan sekitar 4 minggu pemakaian sebulan lebih atau bahkan mendekati produknya tinggal colekan terakhir itu baru kelihatan Nah yang ini kok malah lebih singkat gitu dan harganya juga lebih murah kan bahagia aku tuh cocok sama produk yang ramah di kantong makanya aku juga semangat banget sharing video ini ke kalian aku tahu di luar sana pasti adalah beberapa orang yang kondisi area bawah matanya juga bermasalah kayak aku gitu ada discoloration nya segala macem Oh ya by the way ini adalah video handless review aku dan foto yang tadi aku tampilin untuk before sama afternya diambil dengan cahaya matahari di kondisi dan cuaca yang mirip-mirip Oh ya aku lupa nyampaikan sesuatu waktu jadi waktu aku pakai si eye serumnya Envy Green ini jam tidur aku tuh juga nggak yang rapi-rapi banget gitu sih guys biasanya paling sering tidur jam 11 atau kalau cepet ya jam 10 kalau Insom ya jam 12 maleman waktu Indonesia Tengah tentunya kan aku di Kalimantan walaupun dikemasannya bilang kalau bisa tidur 8 jam dalam sehari cuman aku nggak bisa tapi hasilnya tetap bisa kelihatan di aku masih ada efeknya yang bisa kelihatan di kulit aku gitu Nah mungkin kalau misalkan kalian bisa nambahin dengan rutin tidur 8 jam selama sehari siapa tahu hasilnya bakal lebih maksimal karena seperti yang kita tahu juga lifestyle itu juga sangat berpengaruh lah ya terhadap kondisi under eye kita Oke jadi itu dia tadi reviewku semoga bisa jadi referensi kalian terlebih buat yang masih cari-cari produk skincare bawah mata semoga ini bisa jadi referensi kamu juga Nah buat kalian yang udah pernah cobain produk yang satu ini sharing juga ya pendapat kamu di kolom komentar ada nggak sih yang hasilnya relatif lebih singkat kayak aku tadi sharing ya dan makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya bye guys selamat menikmati selamat menikmati